FUTBOL UNIVERSE Indonesia bertemu dengan musuh yang cukup berat pada babak semifinal piala AFC U23, Uzbekistan. Sejak awal pertandingan, Uzbekistan langsung mendominasi bola. Terlihat pemain-pemain Indonesia sangat kesulitan merebut bola daripada pemain-pemain Uzbekistan. Mereka dengan sangat disiplin dan teratur mengalirkan bola dan melakukan umpan-umpan berbahaya ke gawang Indonesia. Untungnya, pemain-pemain Indonesia masih bisa berkonsentrasi untuk memecah penyerangan mereka. Pada menit 27, Indonesia kemudian mendapatkan keuntungan karena Witan Sulaiman ditekel di kotak penalti. Akan tetapi, sebuah keputusan kontroversial dibuat oleh Wasid Far yang tidak memberikan penalti, malah memberikan keuntungan untuk Uzbekistan. Hal ini tentunya menjadi satu kerugian bagi Indonesia, tetapi pertandingan tetap dilanjutkan seperti biasa. Permainan pun didominasi oleh Uzbekistan lewat umpan-umpan pendek mereka dan beberapa kali mencoba menembus pertahanan Indonesia yang masih kokoh di babak pertama ini. Sampai turun minum, kedudukan masih tetap kosong-kosong dan kedua tim pun terlihat masih sama kuat. Di babak kedua, Indonesia mulai dapat pengembangkan permainan meskipun tetap terus ditekan Uzbekistan. Dan pada satu momen, Indonesia mendapatkan gol di menit 63 lewat Muhammad Ferrari. Tetapi sayang, gol tersebut dianulir Wasid karena memang posisi Ramadan Sananta sudah berada dalam posisi offside. Pemain-pemain Indonesia yang sudah terlanjur selebrasi dengan gembiranya merasa kecewa akan hal ini. Dan ini menjadi satu kerugian bagi Indonesia karena mental pemain-pemain kita tiba-tiba menurun. Akhirnya 5 menit kemudian, Uzbekistan berhasil memecah kebuntuan dengan mencetak gol pembuka lewat Kusayin Nurcaev. Hal ini tentu saja menjadi pukulan kelak bagi Indonesia karena saat Indonesia sudah mulai dapat coba membangun serangan, Uzbekistan tiba-tiba menjebol gawang. Permainan Indonesia pun terkesan mulai kacau dan pemain-pemain Uzbekistan memanfaatkan momen ini. Pada menit 82, Kapten Rizky Rido mendendang bola untuk clearance. Tapi sayang, gerakan lanjutannya mengenai salah satu pemain dari Uzbekistan. Dan hal ini direview oleh VAR. Kemudian Wasid memberikannya kartu merah. Tertinggal 1-0 dan juga kurang satu pemain membuat pemain-pemain Indonesia semakin susah untuk mengimbangi kekuatan Uzbekistan. Hal ini pun membuat gawang Indonesia jebol untuk kedua kalinya lewat gol bunuh diri dari Pratama Arhan di menit 86. Setelah gol ini, konsentrasi para pemain Indonesia semakin buyar sehingga permainan pun menjadi sangat kacau. Beberapa tekel keras dan juga aksi emosional ditunjukkan pemain Indonesia di lapangan. Dan ujung-ujungnya pelatih Sintayong akhirnya menggantikan beberapa pemain untuk memasukkan kekuatan-kekuatan baru. Tetapi sayang, waktu sudah tidak banyak lagi. Dan Indonesia tak dapat menyamai kedudukan yang ada. Saat peluit panjang ditiupkan, Indonesia kalah 2-0. Uzbekistan berhak melaju ke babak final. Sementara Indonesia akan memperebutkan tempat ketiga untuk melaju ke Olimpia de Paris 2024 melawan Irak. Secara keseluruhan, Indonesia memang kalah telap. Walaupun ada suara-suara yang mengatakan bahwa wasit tidak adil dalam pertandingan ini. Tetapi kita harus fair bahwa Indonesia masih kalah jauh dari Uzbekistan. Secara ball position, Indonesia kalah. Indonesia hanya mampu menguasai 38,4 persen. Sementara Uzbekistan menguasai 51,6 persen. Dari duel sukses, Indonesia hanya 40 persen. Sementara Uzbekistan menguasai 60 persen. Persentase duel di udara, Indonesia hanya 35 persen. Sementara Uzbekistan 65 persen. Offside yang didapat, Indonesia 2 offside. Uzbekistan 1 offside. Tendangan sudut, Indonesia hanya mampu membuat 2 tendangan sudut. Sementara Uzbekistan mampu menggapai 10 tendangan sudut. Akurasi umpan Uzbekistan juga sangat tinggi. Yaitu mencapai 83,3 persen. Sementara Indonesia hanya mencapai 70,1 persen. Kemudian akurasi umpan silang atau crossing, Indonesia hanya mampu menguasai 25 persen. Sementara Uzbekistan 38,5 persen. Untuk shoot on goal, Indonesia hanya mampu melepaskan 4 buah shoot on goal. Sementara Uzbekistan 28 shoot on goal. Statistik tersebut menunjukkan dominasi Uzbekistan atas Indonesia. Sehingga layak memang jika dikatakan bahwa Uzbekistan memenangkan pertandingan ini. Untuk para pemain Indonesia sendiri terlihat juga tampil kurang perform. Dimulai dari keeper Hernando Ari yang seringkali ragu untuk menendang bola ke arah pemain Indonesia. Sehingga build up serangan Indonesia menjadi semakin susah. Kemudian Rizky Rido yang awal-awalnya tampil cukup baik. Tapi di babak kedua mulai emosional dan menunjukkan permainan yang tidak terlalu baik. Untuk Muhammad Ferrari penampilannya cukup baik. Hanya saja ada beberapa kali dia melakukan salah pasi. Justin Hapner seperti biasa tampil cukup baik. Cuma memang kondisi mendukung untuk permainannya. Untuk Fathur Rahman kacau. Karena beberapa kali Fathur Rahman membuat kesalahan yang mampu dimanfaatkan oleh pemain-pemain Uzbekistan. Untuk menekan dari sisi kanan Indonesia. Ivar Jenner sangat tidak disiplin dalam bertahan. Karena beberapa kali terlihat dia kalah berduel dengan playmaker Avas Walev dari Uzbekistan. Kemudian Nathan Chowon juga beberapa kali terlihat kalah speed oleh pemain-pemain Uzbekistan. Sehingga di kemudian hari dia perlu lebih disiplin lagi. Pratama Arhan kacau balau juga. Bunuh diri dan juga tidak disiplin. Ketika menjaga pertahanan Indonesia. Dia juga beberapa kali terlihat sangat lambat dalam mengambil keputusan. Sehingga umpan-umpan kurang cepat dikirimkan ke depan. Untuk para penyerang. Para penyerang juga terlihat sangat mandul. Witan Sulaiman sebenarnya cukup bagus. Bisa melakukan beberapa penetrasi. Tapi sayang tidak didukung oleh yang lain. Kemudian Marcelino Verdian. Marcelino Verdian tidak bermain seperti biasanya. Dia bermain kurang lepas dan terlihat beberapa kali buntu untuk menembus pertahanan Uzbekistan. Yang paling kacau Ramadan Sananta. Dia terlihat tidak berguna di lapangan. Dan untuk membobol gawang Uzbekistan menjadi sangat sulit. Karena pergerakan Sananta ini tidak fluid seperti Rafael Strike. Jadi secara keseluruhan Indonesia memang layak kalah dalam pertandingan ini. Kita harus berbesar hati. Kita harus fair play. Kita tidak boleh terus menyalahkan wasit. Meskipun wasit dari China dan wasit dari Thailand terkesan mempermainkan kita. Tetapi Sintayong tawakan hal ini. Setelah selesai laga terlihat Sintayong melambaikan tangan dan tersenyum kepada para fans Indonesia. Hal ini bukan berarti dia tidak menghargai para fans yang sedang kalah. Tetapi Sintayong tahu kekuatan Indonesia. Sampai di semifinal adalah targetnya dia. Dan target ini telah tercapai. Kalaupun di malam ini Indonesia berhasil menang, itu adalah bonus bagi Sintayong. Bagi Sintayong, proses adalah yang terpenting. Di tahap ini, para pemain Garuda dilatih untuk menerima kekalahan dan bermain menghadapi lawan yang lebih tangguh. Dan di momen tersebut, seharusnya pemain-pemain Indonesia berjuang lebih gigi lagi dan lebih fokus untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Tetapi kemampuan Indonesia barulah sampai di situ. Sintayong pasti akan memoles kemampuan ini untuk lebih meningkat lagi. Dan dijamin, di masa akan datang Indonesia akan tampil lebih tangguh lagi. Untuk laga semifinal melawan Irak, Sintayong pun tetap memasang target untuk Olimpiade Paris 2024. Tetapi harus realistis. Jika permainan Indonesia hanya sebatas melawan Uzbekistan, maka bisa dikatakan Indonesia pun akan kesulitan melawan Irak. Karena Irak pun kekuatannya di atas Indonesia. Sehingga para penggawa Garuda saat ini tidak boleh larut dalam kesedihan. Angkat kepala kalian ke pakan sayap Garuda buat Indonesia lebih bangga. Di babak berikutnya, di perebutan tempat ketiga, kita harus menang. Kita harus tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah negara ASEAN yang akan masuk Olimpiade Paris 2024. Tetap semangat Garudaku, kalian lebih dari bisa. Terima kasih telah menonton!